Kau benar, jadi, meskipun kekuatan tempurmu meningkat, kau tetap tidak punya peluang untuk menang. Mokian Xiao mencibir, wajahnya penuh kesombongan. Menurut pendapat Mokian Xiao, Kiyutian tidak memiliki peluang menang, apalagi dengan peningkatan kekuatan bertarungnya. Sulit untuk mengatakannya, kita baru akan tahu setelah kita bertarung. Kiyutian mencibir, matanya penuh percaya diri. Mokian Xiao berkata dengan galak, jika kau ingin mati, maka datanglah padaku. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan padamu. Saya juga, aku akan menggunakan teknik terkuatku untuk mengalahkanmu dan membunuhmu. Kiyutian berkata dengan ganas, setiap kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Kedua tuan muda jenius itu jelas percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Pertarungan sengit segera terjadi. Kiyutian dan Mokian Xiao telah mencapai beberapa ratus ribu meter di udara. Ledakan memekakan telinga terdengar tanpa henti saat energi penghancur dari pertarungan sengit menyebar gelombang demi gelombang seperti gelombang yang mengamuk. Kekuatan Mokian Xiao memang kuat. Benda abadi kuno miliknya dapat menambah dan menarik kekuatan sesuka hati. Melihat pertempuran itu, Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, namun, meskipun begitu, dia tetap tidak memiliki peluang untuk menang. Peningkatan kekuatan dari susunan itu sudah cukup bagi Kiyutian untuk mengalahkannya, belum lagi tekniknya yang kuat. Sepertinya kita tidak membutuhkan jiwa naga untuk melakukan apapun. Jian Chou tersenyum. Dengan supremasi yang mengawasi secara pribadi, Mo Yan tidak berguna tidak peduli seberapa kuat dia. Klan Mo Yan akan hancur. Kaisar pertempuran berkata dengan gembira, sama sekali tidak meragukan Feng Wuchen. Dalam beberapa hari aku tidak ada, kekuatan jiwa naga telah meningkat pesat. Ada banyak penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen telah menyadarinya saat dia kembali ke restoran Feng. Jian Chou berkata dengan hormat, ini semua berkat Gui Su. Gui Su adalah penyelamat semua penguasa abadi kuno dan kaisar abadi kuno yang bergabung dengan jiwa naga. Begitu, Feng Wuchen mengangguk sambil tersenyum puas. Dia melihat pertarungan antara Kiyu Niu dan empat patriark lainnya serta Mo Yan. Mo Yan bertarung satu lawan empat dan berada di posisi yang unggul. Kiyu Niu sudah terluka oleh mantra yang kuat itu, dan ketiga pemimpin klan itu bahkan terluka lebih parah. Wajah mereka sangat pucat. Akan tetapi, mereka terus menyerang sekuat tenaga, tidak takut mati. Para tetua dari empat ras utama dan Yan Hu serta dua tuan muda lainnya tidak sebanding dengan Mo Tianjun dan yang lainnya. Mereka sudah terluka parah dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Pertarungan antara Kiyu Tian dan Mo Kian Xiao telah mencapai klimaksnya. Kedua belah pihak saling serang habis-habisan. Dalam hal kekuatan, meskipun Mo Kian Xiao memiliki senjata abadi kuno yang dapat meningkatkan kehebatan bertarungnya, dia masih belum sebanding dengan kekuatan garis keturunan Kiyu Tian yang ganas dan tertekan sepenuhnya. Di hadapan kodeks purba yang mengerikan, Mo Kian Xiao semakin tidak berdaya saat dia mundur selangkah demi selangkah. Saat pertempuran berlangsung, klan mimpi buruk menderita banyak korban di bawah serangan binatang buas abadi yang tak kenal takut dan ganas. Setengah dari seratus ribu anggota klan telah tewas. Korban binatang abadi di alam ilusi bahkan lebih parah. Lagipula, sebagian besar binatang abadi tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi dan hanya menjadi umpan meriam. Kiyu Niu, kamu tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kan? Kau telah menghabiskan cukup banyak kekuatanmu. Aku bahkan belum menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kata Devil Knight Mare dengan dingin dan arogan, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Lalu kenapa? Tanya Kiyu Niu dengan marah. Melirik klan mimpi buruk, wajah tua iblis mimpi buruk berubah sangat buruk saat dia berkata dengan keras, aku sudah kehilangan kesabaran. Setelah membunuh begitu banyak anggota klanku, kalian semua harus mati bersama mereka. Kalau begitu mari kita lihat apa yang mampu kau lakukan. Sue Piton yang terluka parah itu meraung. Dengung-dengungan. Kekuatan yang sangat mengerikan tiba-tiba meletus dari tubuh Devil Knight Mare. Kekuatan itu bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Aura yang melonjak sekali lagi menyelimuti seluruh dunia abadi kuno. Angin spasial menderu dan langit serta bumi berguncang seolah-olah ruang dunia abadi kuno akan segera hancur. Kekuatan api tanpa jiwa, kekuatan mimpi buruk iblis telah meningkat. Penguasa abadi kuno Yan Chen terkejut dan wajah tuannya dengan cepat berubah muram. Monster tua ini masih bisa meningkatkan kekuatannya. Si Swan Ming sangat terkejut dan hampir tidak bisa bernafas. Benda tua ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar masih menahan diri saat menghadapi keempat leluhur. Master Istana Hantu Dunia Bawah menghirup udara dingin dengan ngeri. Para pakar teratas dari berbagai faksi di dunia abadi kuno semuanya dapat merasakan kekuatan dahsyat mimpi buruk iblis dan semuanya ketakutan setengah mati. Kekuatan Devil Nightmare jauh melampaui mereka. Kultivasi Devil Nightmare telah melampaui puncak alam dewa kuno bintang sembilan. Dia seharusnya telah mencapai alam kenaikan, tetapi dia masih belum memicu petir surgawi dunia pangu. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Agak aneh. Jian Chou dan yang lainnya sudah gemetar karena kekuatan yang mengerikan itu dan merasa tubuh mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari monster tua mimpi buruk iblis? Dia memang jauh lebih kuat dari penguasa abadi kuno Yan Chen. Tidak heran penguasa abadi kuno Yan Chen tidak berani bergerak. Kiyu Niu mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Namun, dia sama sekali tidak khawatir. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Ucap Devil Nightmare dengan ganas saat mata tuanya berkilat dengan niat membunuh yang kejam. Menyerang. Bertarung. Kiyu Niu meraung dan keempat leluhur menyerang pada saat yang sama. Sudut mulut Devil Nightmare sedikit melengkung saat dia berkata dengan ganas, Suepiton, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Ledakan. Devil Nightmare tidak menggunakan teknik apapun, tetapi menyerang langsung ketiga leluhur klan Suepiton. Monster tua mimpi buruk iblis, lawanmu adalah patriark ini. Kiyu Niu meraung sambil mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya di telapak tangannya dan melemparkannya ke arah mimpi buruk iblis. Kekuatan telapak tangan ini benar-benar mengerikan dan dapat dengan mudah melukai seorang ahli penguasa abadi kuno bintang 9. Huff! Mimpi buruk iblis mendengus dingin dan tidak menanggapinya dengan serius. Tubuhnya melesat keluar dan menghancurkan kekuatan mengerikan milik Kiyu Niu. Hu! 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 Patriar klan Piton Darah dan yang lainnya telah terbunuh. Seru Jian Chou! Tidak perlu panik! Feng Wuchen tersenyum tipis. Kakek! Kerja bagus! Mokian Xiao sangat gembira. Para anggota klan mimpi buruk iblis bersorak kegirangan seakan-akan mereka telah melihat kemenangan dalam pertempuran. Membunuhmu semudah membalikkan tanganku, kata Devil Nightmare dengan bangga. Jika dia menggunakan kekuatan sejatinya, dia memang bisa membunuh tiga leluhur klan Suepiton. Teknik abadi kuno, amarah banteng yang mengamuk, Kiyu Niu meraung marah dan mengirimkan seberkas energi penghancur sepanjang satu juta kaki. Nightmare Devil mengulurkan tangannya dan senyum dingin muncul di bibirnya. Kemudian, dia dengan paksa mengendalikan energi penghancur Kiyu Niu. Dengan dorongan telapak tangannya, Devil Nightmare mendorong kekuatan itu kembali ke Kiyu Niu. Melihat kejadian ini, empat klan besar dan binatang abadi semuanya terkejut. Mereka semua membelalakan mata. Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Kiyu Niu tiba-tiba berubah. Teknik abadi yang dia gunakan sebenarnya dikendalikan secara paksa oleh mimpi buruk iblis. Kekuatan mengerikan Kiyu Niu tidak hanya dikendalikan dengan paksa, tetapi juga menjadi lebih mengerikan lagi. Kiyu Niu, aku akan mengirimu untuk menemui mereka sekarang. Devil Nightmare mencibir dan melambaikan tangannya. Kekuatan mengerikan terbang ke arah Kiyu Niu. 3102. Wuss. Weng. Weng. Sebuah kekuatan mengerikan meledak, membawa serta suara keras yang menusuk telinga yang mengguncang dunia abadi kuno. Tetapi Nightmare tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah. Mengapa Kiyu Niu tidak takut mati? Mengapa tidak ada seorangpun yang datang membantu? Apakah mereka tidak melihat bahwa Kiyu Niu akan mati? Mengapa Kiyu Feng dan Kiyu Tian tidak khawatir sama sekali? Mengapa Kiyu Niu tidak emosional ketika ketiga pemimpin klan Piton darah terbunuh? Kenapa dia tidak marah? Mengapa tidak ada seorangpun dari tiga klan utama yang marah ketika pemimpin klan mereka terbunuh? Mereka bahkan tidak melihatnya dan hanya fokus membunuh musuh. Semua ini benar-benar tidak logis. Nightmare tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya perlu membunuh Kiyu Niu dan membantu Ras Nightmare. Meskipun Ras mimpi buruk kuat, mereka tidak dapat menahan serangan jutaan binatang abadi dan menderita banyak korban. Kiyu Niu tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya dan tidak bisa menahan kekuatan yang mengerikan ini. Jadi dia menyerah dan senyum dingin misterius muncul di wajahnya. Merasakan senyum misterius Kiyu Niu, Nightmare mengerutkan kening dan merasa ada sesuatu yang salah. Gemuruh. Weng, weng. Kekuatan penghancur itu menelan Kiyu Niu dan ledakan terdengar di seluruh dunia abadi kuno. Seluruh dunia abadi kuno berguncang hebat dan gunung serta istana yang tak terhitung jumlahnya runtuh. Ras mimpi buruk dan empat pelan utama serta binatang abadi semuanya berhenti bertarung dan menatap riak kehancuran di langit. Segera, tubuh Kiyu Niu jatuh dari langit dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Aura Kiyu Niu telah menghilang. Keempat pemimpin klan telah mati. Bahkan setelah mengerahkan seluruh kemampuan mereka, mereka tetap tidak dapat mengalahkan iblis mimpi buruk. Meskipun iblis mimpi buruk menderita banyak korban dalam pertempuran ini, empat klan besar dan binatang abadi fantasi kemungkinan besar akan musnah dan menghilang dari dunia abadi kuno. Monster Night Maretua terlalu kuat. Bahkan jika pemimpin klan Kiyu Niu dan yang lainnya menjadi lebih kuat, mereka tetap tidak dapat mengalahkan Monster Night Maretua. Menjadikan klan mimpi buruk sebagai musuh sama saja dengan mencari kematian. Saat aura Kiyu Niu menghilang, para ahli dunia abadi kuno terkejut lagi. Istana Abadi Kuno. Pelindung Tianhen berkata dengan gembira, Tetua Agung, kau harus berhati-hati. Kiyu Niu dan tiga pemimpin klan lainnya telah tewas. Tuan Feng akan segera menghidupkan mereka kembali. Reinkarnasi penentang surga, Hei Qing bersemangat. Penguasa Abadi Kuno Yang Chen dan Eselon atas lainnya juga menantikannya. Kiyu Niu dibunuh oleh leluhur kita. Pemimpin klan dari empat klan utama. Apakah kamu melihat itu? Empat pemimpin klan dibunuh oleh leluhur kita. Kalian semua harus mati. Haha. Berduka dan putus asalah sepuasnya. Haha. Para anggota klan mimpi buruk iblis segera menjadi gempar dan bersorak kegirangan. Huff. Beraninya kau menjadikan klan mimpi buruk iblis kita sebagai musuh. Kau hanya melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Sekarang setelah keempat pemimpin klan terbunuh, para tetua juga tidak akan bisa lolos dari malapetaka ini. Tetua ini tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Mo Tianjun mencibir dengan nada meremehkan. Yan Hu berkata dengan garang dan marah, kami tidak memintamu untuk menunjukkan belas kasihan. Kalau begitu, aku tidak akan tinggal diam. Wajah tua Mo Tianjun menyeringai kejam saat niat membunuh dinginnya tiba-tiba terpancar. Buddha iblis berkata dengan arogan, hari ini, semua orang dari empat klan utama akan mati, termasuk semua binatang abadi di alam ilusi. Tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Mereka semua akan dikubur bersama Naid Mare Rache yang mati. Kiyuniu, apakah kamu melihat itu? Kakekmu sudah meninggal. Kau tidak punya kesempatan untuk menang. Jadi bagaimana kalau kau bisa mengalahkanku? Kalian semua akan mati. Mo Tian Xiao mencibir. Begitukah? Kata Kiyuniu dingin. Dia tidak merasakan kesedihan atas kematian Kiyuniu. Hancurkan empat klan utama. Jangan biarkan satu pun hidup. Raungan Naid Mare Rache datang dari kehampaan. Ia, leluhur, teriak para anggota klan Naid Mare Rache dengan penuh semangat. Aura mereka melonjak saat niat membunuh mereka membumbung tinggi. Teriak Kiyuniu Feng. Hancurkan ras mimpi buruk dengan segala cara. Itu benar, bunuh sebanyak yang kau bisa. Teriak Tetua Agung Iblis Surgawi Delapan Desolate. Membunuh para anggota klan dari empat klan utama. Meraung. Niat membunuh mereka yang haus darah kembali meletus. Mereka tidak terpengaruh oleh kematian keempat pemimpin klan. Mengaung. Binatang-binatang abadi di alam ilusi meraung. Meskipun mereka menderita banyak korban, jumlah mereka masih mengerikan. Niat membunuh yang haus darah dari empat klan utama dan raungan tujuh hingga delapan juta binatang abadi langsung menekan aura ras mimpi buruk. Mereka merayakan kemenangan terlalu dini. Mereka benar-benar berpikir mereka telah menang. Sang Kaisar Perang menyilangkan lengannya dan mencibir. Ning Tian Cheng mencibir. Mereka akan tahu apa itu ketakutan saat Yang Mulia bergerak. Aku menantikannya. Yang Mulia, lakukanlah. Biarkan mereka merasa takut, kata Jian Chou dengan penuh semangat. Feng Wuchen melambaikan tangannya. Mayat keempat pemimpin klan muncul di depannya. Mereka telah pulih dan siap untuk dibangkitkan. Feng Wuchen menyeringai. Dia kemudian mengaktifkan leluhur kekuatan jiwa dan meraung, reinkarnasi penentang surga. Saat Feng Wuchen meraung, jiwa keempat pemimpin klan langsung terbentuk kembali. Empat aura mengerikan meletus. Apa? Ras mimpi buruk? Yang hendak memulai pembantaian, tiba-tiba merasakan aura keempat pemimpin klan. Wajah tuannya berubah saat dia melihat ke atas. Aura Kiyuniu dan yang lainnya. Mo Tianjun dan Motuo terkejut saat mereka melihat ke atas dengan kaget. Apa yang sedang terjadi? Aura mereka tiba-tiba muncul. Mokian Xiaohun ketakutan setengah mati saat dia melihat ke atas dengan ngeri. Mereka dibangkitkan. Kempat pemimpin klan telah bangkit kembali. Pelindung Tianhen berteriak kegirangan. Reinkarnasi penentang surga. Sungguh reinkarnasi yang menentang surga. Tetua Agung Heqing begitu gembira hingga tubuhnya gemetar. Tuan Feng sungguh mengerikan. Dia langsung membentuk jiwa keempat pemimpin klan. Penguasa abadi kuno Yan Chen juga terkejut saat mata tuanya keluar. Ledakan. Para ahli teratas dari alam abadi kuno semuanya merasakan aura dari keempat leluhur sekaligus. Aura itu bagaikan sambaran petir yang meledak di telinga mereka. Empat pemimpin klan telah dibangkitkan. Semua pakar papan atas di aula pasukan utama tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa keempat pemimpin klan itu hidup kembali dalam sekejap? Siapakah yang dapat membangkitkan keempat pemimpin klan? Pada saat ini, semua orang melihat ke arah aura mengerikan dari keempat pemimpin klan. Namun, hanya dengan sekali lihat, semua orang ketakutan setengah mati. Mereka sangat terkejut. Mereka melihat jiwa dari keempat pemimpin klan. Selain itu, mereka melihat Feng Wu Chen mengendalikan keempat tubuh jiwa untuk bergabung ke dalam tubuh keempat pemimpin klan. Dalam sekejap, keempat pemimpin klan membuka mata mereka secara bersamaan. Aura mengerikan mereka kembali ke puncaknya. 3.103 Suasana hening dan sunyi. Semua orang menatap dengan mata terbelalak ke arah empat leluhur yang telah bangkit dari kematian. Empat klan utama dan binatang abadi di alam ilusi akhirnya mengetahui bagaimana pemimpin klan Kiyuniu dihidupkan kembali. Abicna ini sungguh menakutkan. Ini tidak mungkin. Kiyuniu dan tiga orang lainnya langsung hidup kembali. Mata tua iblis mimpi buruk terbuka lebar, dan hatinya bergejolak. Itu terlalu mengejutkan. Dia, dia memiliki seni kebangkitan. Kiyuniu dihidupkan kembali olehnya sebelumnya. Sekarang, kamu telah menghidupkan mereka kembali. Mokian Xiao menatap Feng Wu Chen dengan ngeri. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Kiyuniu dan yang lainnya pun kembali hidup. Mo Tianjun, Mo Tuo, dan para petinggi klan mimpi buruk iblis lainnya semuanya ketakutan. Dibangkitkan, semua anggota klan mimpi buruk tercengang. Dalam sekejap mata, mereka berempat dihidupkan kembali dan dikembalikan ke kondisi puncak mereka. Seni kebangkitan ini terlalu mengerikan, bukan? Tatapan mata ketakutan para anggota klan mimpi buruk iblis tertuju pada Feng Wu Chen. Tidak seorang pun menyangka pemuda sederhana ini memiliki abicna yang begitu mengerikan. Seberapa mengerikankah menghidupkan kembali empat pemimpin klan dalam sekejap? Dia, apakah dia baru saja menggunakan kekuatan jiwa? Dewa abadi kuno sebenarnya adalah seorang alkemis. Tidak, itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan jiwa, kata seorang alkemis dengan ngeri. Penatua ketiga, apakah ini? Apakah ini reinkarnasi penentang surga yang legendaris? Alkemis lain bertanya dengan ngeri. Suaranya bergetar saat dia menatap Feng Wu Chen seperti sedang menatap iblis. Tidak, benar sekali. Ini, ini adalah reinkarnasi yang menentang surga. Anak ini telah memahami reinkarnasi penentang surga. Siapa dia, kata tetua ketiga Mo Ling dengan ngeri. Wajah tuanya pucat pasti. Apa, reinkarnasi yang menentang surga? Mo Tianjun dan Mo Tianji menjadi pucat karena ketakutan. Jelas mereka tahu tentang reinkarnasi penentang surga. Melihat Feng Wu Chen dengan kaget dan ngeri, Devil Knight Mare berpikir, Pertama, ini adalah formasi yang meningkatkan kecepatan dan kekuatan. Sekarang, ini adalah reinkarnasi penentang surga. Aku memiliki perasaan tidak nyaman yang kuat. Ini benar-benar dia. Siapa anak ini? Pada saat ini, Knight Mare akhirnya mengerti mengapa keempat klan besar tidak merasakan kesedihan atau kemarahan, mengapa tidak ada seorangpun yang mendukung mereka, dan mengapa tidak ada seorangpun yang khawatir. Ini karena mereka semua tahu bahwa Feng Wu Chen mampu menghidupkan kembali mereka. Tidak heran jika empat klan besar tidak takut pada klan mimpi buruk. Monster tua mimpi buruk, ayo terus bertarung. Kiyu Niu mencibir dengan kejam. Niat membunuh dan auranya yang mengerikan meledak dengan gila-gilaan. Monster tua mimpi buruk, dalam pertempuran hari ini, klan mimpi burukmu atau empat klan besar kita akan musnah. Ular piton darah itu meraung dengan marah. Ledakan, dentuman, dentuman. Berdengung. Keempat pemimpin klan mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan mengeluarkan artefak abadi kuno mereka sekali lagi. Aura mereka mengerikan dan menggetarkan jiwa. Segera setelah itu, mereka dengan marah menyerang Mo Yan tanpa takut mati. Huff, jika aku bisa membunuhmu sekali, aku bisa membunuhmu dua kali. Aku ingin melihat berapa kali kau bisa bangkit kembali. Wajah tua Devil Nightmare tampak jahat saat dia meraung dengan marah. Aku juga ingin melihat berapa kali kau bisa membunuh mereka. Feng Wu Chen menyeringai. Sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen, Mo Yan berteriak marah, bunuh bocah itu. Selama dia membunuh Feng Wu Chen, Kiyu Niu dan yang lainnya tidak akan pernah dibangkitkan. Biar aku saja, kata Mo Tuo dengan kejam. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Feng Wu Chen dan hendak meledak. Desir. Pada saat ini, sosok Yan Hu melintas. Dia menatap Mo Tuo dengan dingin dan kejam, seolah-olah dia akan melangkahi mayatnya. Apa yang sedang anda cari? Apa yang terjadi? Mo Tuo baru saja akan mengatakan bahwa dia sedang mencari kematian ketika ekspresinya berubah drastis. Dia menatap Yan Hu dengan ngeri. Yan Hu mencibir sambil mengejek, Kau sudah menghabiskan cukup banyak tenagamu. Kau, bagaimana luka-lukamu dan kekuatanmu pulih ke puncaknya? Mo Tuo bertanya dengan ngeri. Wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Yan Hu tidak membuang-buang kata lagi dan segera melancarkan serangan tanpa ampun. Pada saat ini, Yan Hu telah pulih ke kekuatan puncaknya. Luka-lukanya juga telah sembuh. Bukan hanya Yan Hu saja, yang lainnya juga sama. Bagaimana ini mungkin? Apa yang terjadi? Mo Tianjun tiba-tiba berseru. Mata tuanya hampir jatuh dari rongganya. Mereka semua telah pulih ke puncaknya. Apa yang terjadi? Wajah tetua kedua Mo Tianji dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kekuatan dan luka mereka semua sudah pulih. Ramuan apa yang kamu minum? Mo Yi dan para ahli Ancient Immortal Prime lainnya tercengang. Dalam sekejap mata, para tetua dari empat ras utama dan banyak ahli Ancient Immortal Prime semuanya telah pulih. Kekuatan tempur mereka juga telah pulih ke puncaknya. Tepat saat mereka hendak mengalahkan para tetua dari empat ras utama dan banyak ahli, mereka tiba-tiba pulih ke puncaknya. Mo Yan, yang berada di Void, juga memperhatikan situasi di bawah. Dia terkejut dan bingung. Aneh sekali, tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Namun, mereka segera teringat pada seseorang. Itu Feng Wu Chen. Itu benar, itu Feng Wu Chen. Kemanapun kekuatan alam abadi lewat, para ahli dari empat ras utama langsung pulih. Terlepas dari apakah itu kekuatan atau luka mereka, mereka semua pulih dalam sekejap. Tetua Agung, lakukan apa saja untuk membunuh bocah itu. Mo Yan berteriak dengan marah. Namun, sangat disayangkan bahwa para ahli dari empat ras utama tidak membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak ada seorang pun dari ras Mo Yan yang memiliki kesempatan untuk menyerang. Mereka dicegat oleh empat ras utama atau binatang abadi. Bahkan para alkemis dari ras Mo Yan mencoba menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menghadapi Feng Wu Chen. Mereka tidak hanya tidak dapat melukai Feng Wu Chen, mereka juga terluka oleh leluhur kekuatan jiwa Feng Wu Chen yang sombong. Bahkan kekuatan jiwa Mo Ling yang mengerikan tidak dapat melukai Feng Wu Chen sama sekali. Sudah waktunya bagi kita untuk melakukan serangan balik. Mereka sudah mengeluarkan banyak sekali energi. Ayo kita bertarung dengan mereka. Teriak Kiyu Feng sambil menyerang Mo Tianjun. Bunuh. Mo Yan dan Ao Zumraung. Para ahli Ancient Immortal Primes dari empat ras utama memulai serangan balik mereka. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Pertarungan antara Ancient Immortal Primes kembali meletus. Ledakan dahsyat terus terjadi saat energi mengerikan menyapu bersih. Kiyu Feng dan yang lainnya telah memulihkan kekuatan puncak mereka dan bersiap untuk membalikkan keadaan. Kebangkitan empat leluhur dan para tetua dari empat ras utama telah memulihkan kekuatan puncak mereka. Hal ini tidak diragukan lagi telah meningkatkan moral mereka. Seiring berlanjutnya pertempuran, korban dari ras Mo Yan semakin banyak. Dari seratus ribu yang tersisa, hanya tersisa kurang dari tiga puluh ribu. Selain itu, jumlah korban tewas terus meningkat. Masih ada enam hingga tujuh juta binatang abadi yang tersisa di alam ilusi. Mo Tianjun dan para ahli lainnya sudah terluka dan telah menghabiskan banyak energi. Kiyu Feng dan yang lainnya masih dalam kondisi puncak kekuatan mereka. Di bawah dukungan alam abadi, energi mereka tidak akan terkuras abis dan luka mereka dapat segera disembuhkan. Mereka dapat sepenuhnya menekan Mo Tianjun dan yang lainnya. Meskipun Mo Yan tidak terluka, Kiyu Niu dan yang lainnya telah dihidupkan kembali beberapa kali. Pertarungan gila itu telah menghabiskan banyak energi Mo Yan. Dengan energinya yang terus terkuras, Mo Yan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menekan Kiyu Niu dan yang lainnya. 3.104 Musuh yang tidak dapat dibunuh adalah yang paling menakutkan. Seharusnya aku membunuh bocah busuk ini dulu. Mo Yan menggertakkan giginya dan menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Monster tua mimpi buruk iblis, kekuatanmu telah melemah dan tidak cukup untuk membunuh kami. Hari ini akan menjadi hari kehancuran klan mimpi buruk iblismu. Kiyu Niu meraung marah. Kekuatan mengerikan meletus dengan gila dan melesat keluar tanpa ampun. Jangan bicara omong kosong dengannya. Ayo cepat akhiri ini dan bunuh orang tua ini. Begitu kita menghancurkan klan iblis mimpi buruk, keempat klan kita akan terkenal di dunia abadi kuno. Sue Piton meraung. Setan mimpi buruk monster tua. Kalian tidak punya banyak anggota klan lagi. Apakah kau menyesalinya? Skyspeeder meraung. Kempat pemimpin klan menyerang dengan ganas. Jangan merayakan terlalu cepat. Kau tidak layak menghancurkan klan iblis mimpi burukku. Iblis mimpi buruk meraung. Wajah tuanya sangat mengerikan. Tak seorang pun yang menyangka bahwa klan mimpi buruk iblis yang tak tertandingi kekuatannya benar-benar akan tumbang di tangan seorang pemuda. Jika bukan karena bantuan Feng Wuchen, keempat klan dan binatang abadi pasti sudah musnah. Sudah terlambat untuk membunuh Feng Wuchen sekarang. Kiyuniu dan tiga orang lainnya cukup kuat untuk melawan Nightmare Devil. Tentu saja, bahkan jika iblis mimpi buruk memiliki kesempatan menyerang Feng Wuchen, dia tidak akan mampu membunuh Feng Wuchen. Belum lagi Feng Wuchen memiliki tubuh alam abadi. Bahkan jika dia tidak memilikinya, pagoda reinkarnasi tidak akan membiarkan iblis mimpi buruk membunuh Feng Wuchen. Para kaisar agung dari sepuluh penjuru bukan hanya pamer. Meskipun mereka tidak mau meminjamkan kekuatan mereka kepada Feng Wuchen, mereka tetap akan membantunya dalam keadaan khusus. Pada saat ini, iblis mimpi buruk, raja iblis surga, dan yang lainnya mulai menyesal. Mereka tidak pernah menyangka akan ada seorang pemuda yang begitu mengerikan di balik keempat klan tersebut. Para ahli dari tiga bumi di dunia abadi kuno semuanya tercengang. Mereka ketakutan dan wajah mereka dipenuhi rasa takut. Meskipun mereka tidak berada di medan perang, mereka dapat merasakannya melalui aura. Keempat pemimpin klan telah hidup kembali beberapa kali dan aura para ahli telah kembali ke puncaknya. Kekuatan super yang mengerikan dan ajaib ini telah mengejutkan mereka. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berani mempercayai bahwa sebenarnya ada ahli yang begitu mengerikan di balik empat leluhur agung. Selain istana abadi kuno, kekuatan super lainnya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya tidak mengetahui siapa ahli ini. Pakar macam apa yang membantu keempat pemimpin klan besar? Klan mimpi buruk iblis yang mengerikan seperti itu akan dimusnahkan oleh empat leluhur agung. Di aula utama istana Guzun, Sisuan Ming sangat ketakutan. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Patriarki Yuniu dan yang lainnya telah bangkit empat kali. Kekuatan iblis mimpi buruk terus-menerus terkuras. Sekarang kekuatan iblis mimpi buruk telah sangat terkuras. Ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk membunuh Ki Yuniu dan yang lainnya. Klan belalang iblis telah kehilangan seratus ribu anggota klan. Aku khawatir klan belalang iblis akan jatuh ke tangan keempat leluhur kali ini. Di aula utama istana abadi dunia bawah hantu, ekspresi kepala istana dan para tetua seolah-olah mereka telah melihat hantu. Siapa sebenarnya yang membantu empat leluhur agung? Mampu bangkit kembali dalam sekejap? Mungkinkah ini adalah reinkarnasi yang menantang surga dalam legenda? Mustahil. Reinkarnasi yang menantang surga hanyalah sebuah legenda. Tidak ada seorang alkemis pun yang pernah memahaminya. Ini pasti seni kebangkitan, tetapi juga sangat mengerikan. Kekuatan empat leluhur agung telah melampaui kita. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunan mereka bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kita tidak boleh memprovokasi mereka. Ahli yang membantu empat leluhur agung bahkan lebih dari itu. Di istana surgawi, para petinggi sudah ketakutan setengah mati. Mereka hampir kehilangan kendali atas isi perut mereka. Setelah dua jam, di bawah pembantaian beringas jutaan binatang abadi, klan mimpi buruk iblis hanya memiliki kurang dari 10 ribu anggota klan. Mereka yang selamat tidaklah lemah. Para tetua, pelindung, dan banyak dewa tertinggi kuno telah terluka para akibat serangan beringas Qiyu Feng dan yang lainnya. Banyak dewa tertinggi kuno terbunuh satu demi satu. Mokian Xiao juga terluka para oleh Qiyu Tian dan telah kehilangan kekuatan tempurnya sepenuhnya. Momentum klan mimpi buruk iblis telah hilang. Tidak ada jalan untuk kembali. Klan mimpi buruk iblis telah jatuh ke dalam kepanikan yang tak berujung. Mereka telah benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Menghadapi jutaan binatang abadi dan para ahli dari empat klan besar, mereka telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Pertarungan antara klan mimpi buruk iblis dan kelompok Qiyu Niu dapat dikatakan sebagai pertarungan internal. Menghadapi serangan kelompok Qiyu Niu, klan mimpi buruk iblis mulai panik. Klan mimpi buruk iblis monster tua. Klan mimpi buruk iblismu sudah tamat. Qiyu Niu meraung marah. Sosoknya melesat ke sisi kanan klan mimpi buruk iblis dan meninju keluar. Ledakan. Pukulan dahsyat itu mendarat di wajah klan mimpi buruk iblis. Kekuatan mengerikan itu membuat klan mimpi buruk iblis yang terluka parah terpental. Ledakan. Dentuman. Dentuman. Puff puff. Tiga leluhur klan Sweepiton menyerang dengan ganas. Klan mimpi buruk iblis memuntahkan darah saat luka-lukanya semakin parah. Keterlaluan. Klan mimpi buruk iblis menggertakkan giginya dan menatap tajam ke arah Feng Wuchen. Semua ini karena Feng Wuchen. Kalau tidak, klan mimpi buruk iblis tidak akan berakhir seperti ini. Kakek. Leluhur. Mo Kian Xiao, Mo Tianjun dan yang lainnya sangat ketakutan. Mereka tidak lagi memiliki kesombongan seperti sebelumnya. Pada saat ini, usus mereka berwarna hijau karena penyesalan. Klan mimpi buruk iblis baru dihidupkan kembali selama beberapa hari, tetapi mereka sudah menghadapi bencana. Tentu saja, klan mimpi buruk iblis hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Kejahatan yang mereka timbulkan pada diri mereka sendiri adalah yang paling sulit untuk ditanggung. Klan mimpi buruk iblis monster tua. Patriark ini akan mengantarmu pergi sekarang. Sosok Yuniu melintas saat dia mendekat dengan cepat. Dia kemudian berteriak, seni abadi. Telapak tangan bayangan yang membara seketika. Ledakan, dentuman, dentuman. Sosok Yuniu turun dari langit. Sebuah serangan telapak tangan yang mengerikan mendarat di tubuh klan mimpi buruk iblis dan mengirim klan mimpi buruk iblis ke istana di bawah. Leluhur, Mo Tianjun dan yang lainnya bahkan lebih ketakutan. Tatapan mereka yang ketakutan tertuju pada klan mimpi buruk iblis. Aura monster tua klan mimpi buruk iblis semakin melemah. Selama master klan mimpi buruk iblis tidak ikut campur, dia pasti sudah mati. Pelindung Tianhen berkata dengan emosional. Klan mimpi buruk iblis telah tamat. Klan mimpi buruk iblis tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Ekspresi sisuan Ming dipenuhi dengan ketakutan. Ledakan, dentuman, dentuman. Serangan telapak tangan terakhir Kiyuniu mengirim klan mimpi buruk iblis ke alun-nalun istana. Kekuatan mengerikan itu meledakan kawah besar di alun-nalun. Semua istana yang rusak di sekitarnya hancur. Klan mimpi buruk iblis monster tua. Matilah. Kiyuniu meraung, kemarahan dewa banteng surgawi. Berdengung-berdengung. Energi yang mengerikan mengembun, menyebabkan ruang bergetar hebat. Kiyuniu tidak ragu untuk melambaikan tangannya dan mengirimkan energi yang mengerikan itu ke bawah, berniat untuk menghancurkan klan mimpi buruk iblis dan istana. Kiyuniu, berhenti. Mo Tianjun berteriak panik, jika keberani membunuh leluhur kami. Leluhur kami tidak akan membiarkan empat klan utama lolos. Kalau begitu, biarkan dia datang. Teriak Kiyuniu tanpa rasa takut sama sekali. Ayah, mengapa kamu tidak melakukan apapun? Apakah kau ingin melihat kakekmu terbunuh dan klan mimpi buruk iblis hancur? Mo Tian Xiao yang terluka parah meraung ke arah lubang hitam di langit. Berdengung-berdengung. Lubang hitam besar di langit tiba-tiba memancarkan energi penghancur yang tak tertandingi. Lubang hitam itu bergetar hebat saat aura yang sangat menindas menekan dari lubang hitam itu. Semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. 3.105 Wuz Sebuah bayangan hitam melesat keluar dan tiba di bawah serangan mengerikan Kiyuniu dalam sekejap mata. Dia melambaikan tangannya dengan lembut, dan di bawah tatapan ngeri semua orang, kekuatan penghancur berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Itu adalah seorang pria parubaya yang memancarkan aura yang kuat dan agung. Dia adalah ayah Mokian Xiao, sang kaisar iblis, yang kultifasinya telah mencapai puncak alam abadi kuno bintang sembilan. Sangat kuat, Jian Chou mengerutkan kening. Feng Wuchen mengamati kaisar iblis dengan tenang dan berkata, kekuatan orang ini tidak lemah. Dia dekat dengan Mo Yan dan di atas Kiyuniu. Kiyu Tian berkata dengan hormat, Tuan, orang ini adalah ayah Mokian Xiao, kaisar iblis, dewa pembantaian klan belalang iblis. Saat itu, kaisar iblis mengalahkan tiga dewa abadi kuno bintang sembilan sendirian. Kekuatannya sangat mengerikan. Sekarang setelah dia mencapai puncak alam dewa abadi kuno bintang sembilan, dia mungkin dapat melawan dewa abadi kuno Yan Chen. Bertarung melawan tiga dewa abadi kuno bintang sembilan sendirian. Jian Chou dan Zhan Huang membelalakan mata karena terkejut. Seberapa kuatkah dia? Bahkan mereka berempat bukanlah tandingannya. Dia terutama mengolah kekuatan atribut angin, yang memberinya keunggulan mutlak dalam kecepatan. Selain itu, dia menyembunyikan kekuatan yang bahkan lebih kuat. Kekuatan tempurnya yang sebenarnya cukup untuk melawan Mo Yan. Dia memenuhi syarat untuk disebut dewa pembantaian. Feng Wuchen mengangguk sedikit. Kaisar iblis memang memiliki kekuatan itu. Mata iblis kuno milik Feng Wuchen dapat melihat energi unsur dan kekuatan lain dalam tubuh kaisar iblis. Salah satunya adalah kekuatan yang sangat kuat. Kaisar iblis, Kiyuniu mengerutkan kening dan wajah tuannya berubah serius. Kemunculan kaisar iblis membuat ekspresi keempat ras menjadi serius. Kaisar iblis, wajah para pakar top dunia abadi kuno berubah drastis saat mereka merasakan aura mengerikan dari kaisar iblis. Istana Kedaulatan Gu. Kekuatan kaisar iblis semakin lama semakin mengerikan. Si Suan Ming mengerutkan kening saat ketakutan yang hebat melintas di matanya. Meskipun kaisar iblis kuat, bukankah sudah terlambat baginya untuk muncul sekarang? Tetua Agung berkata sambil mengerutkan kening. Kekuatan Kiyutian telah melampaui kekuatanku. Mo Kian Siao bukanlah tandingannya. Namun, aku bisa melampauinya begitu aku menjadi dewa kuno bintang delapan, pikir Si Tian Feng sambil mengepalkan tinjunya. Kediaman pengadilan surgawi. Puncak alam mulia abadi kuno bintang sembilan. Sungguh kultivasi yang mengerikan. Kekuatan klan mimpi buruk terlalu mengerikan. Wajah Yisuan dipenuhi dengan keterkejutan, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kepala istana surgawi menarik nafas dalam-dalam dan berkata, dia adalah dewa pembantai dari suku mimpi buruk. Kekuatannya sangat mengerikan, dan kultivasinya telah mencapai penguasa abadi kuno Yan Chen. Bisakah kaisar iblis menyelamatkan klan mimpi buruk iblis? Seorang tetua bertanya dengan ketakutan. Kuil tertinggi. Kekuatan kaisar iblis telah mencapai level penguasa abadi kuno Yan Chen. Seperti yang diharapkan dari dewa pembantai klan mimpi buruk iblis. Orang ini tidak mudah dihadapi. Selain itu, metodenya sangat kejam. Kepala istana tertinggi mengerutkan kening dalam-dalam. Mata tuanya dipenuhi dengan ketakutan yang kuat. Wajah tetua agung dipenuhi kekhawatiran. Jika klan mimpi buruk dapat bertahan hidup, kaisar iblis pasti akan menjadi musuh terkuat kita. Istana Abadi Kuno. Di dalam istana, Dewa Abadi Kuno Yan Chen berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan kaisar iblis sudah cukup untuk melawanku. Aku tidak menyangka kekuatannya akan meningkat begitu banyak dalam sejuta tahun tidurnya. Kekuatan kaisar iblis lebih tinggi dari Quniu dan yang lainnya. Namun, meskipun kaisar iblis mengambil tindakan, dia tidak akan mampu membalikkan keadaan. Kekuatan Tuan Feng jelas bukan sesuatu yang dapat dilawan oleh kaisar iblis. Tetua agung Heqing menggelengkan kepalanya. Meskipun kaisar iblis kuat, dia masih belum cukup kuat untuk melawan Feng Wuchen. Kemunculan kaisar iblis membuat Mokian Xiao bisa bernapas lega. Anggota klan mimpi buruk melihat harapan. Tatapan semua orang tertuju pada kaisar iblis. Ruang menjadi sangat sunyi. Kaisar iblis pertama-tama melirik Feng Wuchen sebelum menatap Quniu. Ia berkata dengan jelas, pemimpin klan Quniu, pertempuran hari ini telah menyebabkan terlalu banyak korban. Bisakah kita berhenti di sini? Apa? Wajah Mokian Xiao menegang. Dia menatap kaisar iblis dengan tidak percaya dan bertanya, Ayah, apa yang kau katakan? Lebih dari seratus ribu anggota klan kami telah tewas, dan kau menyuruh kami berhenti di sini. Kaisar iblis mengulurkan tangannya, memberi isyarat agar Mokian Xiao berhenti berbicara. Berhenti di sini. Quniu mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, membiarkan harimau itu kembali ke gunung dan memberimu kesempatan untuk membalas dendam. Terlebih lagi, situasi hari ini disebabkan oleh klan mimpi buruk. Apa? Anda ingin bertarung dan ingin berhenti? Menurut Anda apa saja empat klan utama kita? Keempat klan utama kita tidak bisa dianggap remeh, kata Blood Piton dengan suara muram. Pemimpin klan Blood Piton, bukan itu yang ku maksud. Aku hanya ingin mengurangi korban. Tidak perlu bertarung sampai mati. Itu lebih baik untuk semua orang, kata kaisar iblis. Quniu tetap tidak tergerak dan berkata dengan suara rendah, kita sama sekali tidak boleh menunjukkan belas kasihan saat berhadapan dengan musuh. Jika kita pergi hari ini, klan boneka iblis tidak akan membiarkan kita pergi di masa mendatang. Belum lagi klan boneka iblismu sudah bertindak terlalu jauh. Jika aku tidak memusnahkan klan boneka iblismu, bagaimana patriark ini akan memberikan penjelasan kepada anggota klanku yang telah meninggal? Kaisar iblis melirik Moyan yang terluka parah dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Sejujurnya, aku tidak ingin melakukan apapun. Namun, aku tidak bisa hanya melihatmu membunuh ayahku. Aku juga tidak bisa hanya melihatmu membunuh anakku. Kita tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Kiyuniu berkata dengan dingin, Sekarang klan mimpi buruk telah menderita kerugian besar, ini adalah kesempatan terbaik untuk memusnahkan mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Kaisar iblis, jangan buang-buang nafas. Sekarang keadaan sudah mencapai tahap ini, itu bukan sesuatu yang bisa dihentikan hanya dengan beberapa kata. Klan mimpi burukmu hanya bisa menyalahkan diri sendiri. Teriak laba-laba langit dengan marah. Klan mimpi buruk dan empat klan utama telah benar-benar hancur. Kedua belah pihak telah menderita kerugian besar dan mustahil bagi mereka untuk berhenti sekarang. Ayah, jangan bicara omong kosong dengan mereka. Kita bunuh saja bocah busuk itu dulu. Bocah itu bisa menghidupkan mereka kembali dan bahkan membantu mereka memulihkan kekuatan dan luka-luka mereka. Aku ingin tahu siapa dia. Mokian Xiao berkata dengan suara muram sambil menatap Feng Wuchen dengan tatapan tajam. Kaisar Iblis melirik Feng Wuchen lagi dan berkata dengan acu-ta'acu, Pemimpin klan Qiyuniu, kau mampu mengalahkan ayahku sepenuhnya karena kebangkitan orang ini. Ia menghabiskan kekuatan ayahku sedikit demi sedikit. Tanpa bantuannya, atau jika ayahku telah berurusan dengan orang ini terlebih dahulu, kau pasti sudah mati. Sebelum suaranya menghilang, sosok Kaisar Iblis telah muncul tanpa suara di hadapan Feng Wuchen. Apa, Qiyuniu dan tiga orang lainnya mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Tidak bagus. Yan Hu dan yang lainnya juga ketakutan setengah mati. Ekspresi mereka berubah ketakutan. Yang mulia, berhati-hatilah. Qiyu Tian, Jian Chou, dan yang lainnya berkeringat dingin. Tubuh mereka sepenuhnya ditekan oleh aura Kaisar Iblis dan tidak bisa bergerak. Kecepatan Kaisar Iblis sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Pada saat mereka bereaksi, Kaisar Iblis sudah berada di depan Feng Wuchen. Tidak ada yang berani bertindak gegabuh. Mereka memandang Feng Wuchen dengan kegugupan yang tak tertandingi. Berdaulat, Kaisar Iblis sedikit terkejut. Ia menatap Feng Wuchen dan berkata, Selama aku membunuh atau menjebakmu, keempat klan utama tidak akan menjadi ancaman. 3.106 Ini buruk. Lord Feng hanyalah seorang dewa abadi kuno. Dia bukan tandingan Raja Iblis. Saya terlalu ceroboh. Qiyuniu panik. Begitu Feng Wuchen terbunuh, keempat ras itu tidak akan bisa menandingi Raja Iblis. Kakek, ayah, ketua klan Qiyu, apa yang harus kita lakukan? Siong Siong cemas, tetapi dia tidak berani bertindak gegabuh. Siong berkata dengan serius, jangan bertindak gegabuh. Dalam hal kecepatan, Raja Iblis jauh lebih cepat dari mereka. Semua orang khawatir, terutama Jian Chou dan yang lainnya. Yang lain mungkin tidak tahu kultifasi Feng Wuchen, tetapi mereka tahu betul bahwa dia bukan tandingan Raja Iblis. Jika Feng Wuchen terbunuh, semuanya akan berakhir. Wajah Skyspeeder tampak muram. Dia menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Raja Iblis, apakah kamu akan menyerang seorang junior? Raja Iblis mengabaikannya, tetapi dia tidak terburu-buru untuk menyerang. Siapa kamu? Siapa namamu? Raja Iblis memandang Feng Wuchen dan bertanya. Dia sangat ingin tahu tentang identitas Feng Wuchen. Feng Wuchen, bukan siapa-siapa, kata Feng Wuchen dengan tenang. Tidak ada perubahan dalam ekspresinya, juga tidak ada rasa takut. Di hadapan aura mengerikan Raja Iblis, Kiyunyu dan yang lainnya merasakan tekanan luar biasa, namun Feng Wuchen sama sekali tidak terpengaruh. Kemampuanmu sangat misterius. Aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun di dunia abadi kuno. Kau telah memahami reinkarnasi penentang surga yang legendaris di usia yang begitu muda. Di bidang alkimia, kau adalah seorang jenius papan atas. Tidak ada seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat dibandingkan denganmu. Kau memang tidak mudah untuk bisa tetap tenang di hadapanku. Orang yang tidak penting tidak layak untukmu. Raja Iblis menggelengkan kepalanya sedikit. Terima kasih atas pujiannya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dari reaksi mereka, aku bisa melihat bahwa keempat ras itu dipimpin olehmu. Ras mimpi buruk telah menderita banyak korban dalam pertempuran melawan keempat ras itu. Bisakah kita berhenti di sini? Raja Iblis menatap Feng Wuchen dan bertanya dengan tenang. Feng Wuchen memiliki keputusan akhir tentang apakah pertempuran akan berakhir di sini. Ayah, bunuh dia. Bunuh dia. Empat ras itu sama sekali tidak mengancam. Mokian Xiao meraung cemas. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Kaisar Iblis akan melakukan tindakan yang tidak perlu seperti itu. Sementara dia bisa membunuh Feng Wuchen kapan saja. Patriark, bunuh dia. Balas dendam untuk anggota klan kita yang telah mati. Teriak Mo Yi. Semua anggota klan meraung marah. Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Kaisar Iblis? Kenapa kau tidak membunuhnya saja? Iblis Nightmare yang terluka parah itu mengerutkan kening dalam-dalam. Di alun-alun istana yang bobrok di bawah, Mo Tianjun membantu Mo Yan berdiri sementara Mo Ling segera memberi Mo Yan ramuan penyembuhan. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan berkata, Aku orang yang mencintai bakat dan aku tidak ingin membunuhmu. Kau memiliki prestasi besar di bidang alkimia, jadi aku harap kau dapat berjanji setia kepada klan belalang Iblis. Dengan begitu, klan belalang Iblis dan keempat ras dapat mengubah permusuhan menjadi persahabatan. Sepertinya Patriark ingin merekrut bocah ini. Mo Tianjun mengerutkan kening. Anak nakal ini memang tidak sederhana. Kemampuannya untuk menentang reinkarnasi sangat mengerikan. Jika kita bisa merekrutnya, klan belalang Iblis akan mampu mendominasi wilayah Pangu di masa depan. Selain itu, kita bahkan bisa menghidupkan kembali anggota klan kita yang sudah mati. Mo Ling berkata dengan penuh semangat. Mo Yan mengangguk sedikit dan tidak banyak bicara. Aku juga orang yang menghargai bakat. Jika kau bersedia tunduk padaku, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk melepaskan klan belalang setan. Feng Wuchen tidak menahan diri dan tersenyum. Begitu Feng Wuchen mengatakan itu, Jian Chou dan anggota klan lainnya terkejut. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Apa yang dipikirkan guru? Jian Chou sangat ketakutan. Wajahnya pucat. Tuan, jangan membuatnya marah. Kami tidak secepat dia. Kami tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkanmu. Gu Isu menyampaikan suaranya dengan ketakutan. Bukankah Feng Wuchen takut membuat Kaisar Iblis marah? Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan Feng Wuchen dalam sekejap. Jika dia membuat Kaisar Iblis marah, dia mungkin akan membunuh Feng Wuchen dalam kemarahannya. Para anggota klan Belalang Iblis juga murka. Membual tanpa malu. Kamu pikir kamu siapa? Kau ingin ayahku tunduk padamu? Apakah kamu layak? Merupakan kehormatan bagimu untuk tunduk pada klan Belalang Iblis. Mokian Xiao tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk. Namun, dia akhirnya mengerti maksud Kaisar Iblis. Bocah sombong? Beraninya kau membuat Kaisar Iblis tunduk padamu? Wajah pucat Mo Yan tampak sangat muram. Kaisar Iblis adalah kepala keluarga klan Belalang Iblis. Jika dia tunduk pada Feng Wuchen, bukankah itu berarti seluruh klan Belalang Iblis tunduk pada Feng Wuchen? Jadi, sudahkah Anda memikirkannya secara matang? Jika kau melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada kesempatan kedua. Melihat Kaisar Iblis yang murung, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum tipis. Dia tidak takut membuat Kaisar Iblis marah. Klan Belalang Iblis tidak pernah tunduk pada siapapun. Kaisar Iblis menggelengkan kepalanya, sepertinya pembicaraan kita tidak menyenangkan. Feng Wuchen mengangkat bahu dan tersenyum, sayang sekali. Karena kau tidak mau, aku tidak akan membiarkan siapapun yang mengancam klan Belalang Iblis hidup di dunia ini. Meskipun aku tidak ingin membunuhmu, aku tidak punya pilihan. Kaisar Iblis berkata dengan dingin. Aura pembunuh yang dingin mulai menyebar. Tidak bagus. Merasakan aura pembunuh Kaisar Iblis, ekspresi Jian Chou, Kiyu Tian, dan yang lainnya berubah drastis. Kaisar Iblis berhenti. Kiyu Niu tiba-tiba meraung marah dan bergegas mendekat. Kaisar Iblis, beraninya kau membunuh Tuan Feng? Keempat klan tidak akan membiarkanmu pergi. Harimau Suan Ming meraung. Ketiga leluhur juga bergegas mendekat. Kaisar Iblis melambaikan tangannya dan badai yang sangat mengerikan melanda, membuat Kiyu Niu dan yang lainnya terpental. Ia kemudian membentuk dinding atribut angin, menyegel Kiyu Niu dan yang lainnya. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Mo Yan, Kiyu Niu dan para leluhur lainnya terluka parah. Mereka tidak sebanding dengan Kaisar Iblis. Sekarang, mereka tidak dapat menghancurkan dinding atribut angin. Kiyu Niu menyerbu ke arah dinding atribut angin dan meraung, Kaisar Iblis. Hentikan, kamu tidak bisa membunuhnya. Mo Yan melambaikan tangannya lagi, dan energi atribut angin yang kuat mengirim Kiyu Tian, Jian Chou, dan yang lainnya terbang. Hanya Feng Wu Chen yang tertinggal. Tuanku, Jian Chou dan yang lainnya berteriak panik. Kaisar Iblis, beraninya kau membunuh Tuanku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Teriak Kiyu Tian. Aoh, Zhu panik. Kakek, cepat kirim transmisi suara ke Dewa Kuno Abadi untuk menyelamatkan Tuanku. Sudah terlambat. Aku khawatir bahkan Dewa Kuno Yan Chen tidak dapat menghancurkan wilayah Jiwa Angin Kaisar Iblis. Aoh, Zhu berkata tanpa daya, wajahnya penuh keputus asaan dan ketakutan. Apa, Jian Hu dan yang lainnya benar-benar putus asa? Patriark, bunuh dia. Para anggota klan Iblis mimpi buruk meraung marah. Keempat klan panik, tetapi Kaisar Iblis malah bersemangat. Akan tetapi, mereka tampaknya tidak menyadari bahwa Feng Wuchen tidak khawatir sama sekali. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu di wilayah Jiwa Anginku. Aku bisa memberimu satu kesempatan lagi, kata Kaisar Iblis dengan percaya diri. Dia telah membentuk wilayah untuk membunuh Feng Wuchen. Jelas bahwa Kaisar Iblis tidak berani meremehkannya. Wilayah Jiwa Angin memang tidak buruk. Atribut anginnya sangat kuat. Feng Wuchen mengangguk. Dia tidak hanya tidak takut, tetapi dia juga menikmatinya. Feng Wuchen menatap Kaisar Iblis dan tersenyum. Tapi kau sedang bermimpi jika ingin membunuhku. 3.107 Oh, apakah saya terlalu banyak berpikir? Raja Iblis menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia tidak tahu dari mana Feng Wuchen mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan kata-kata sombong seperti itu. Di seluruh dunia abadi kuno, satu-satunya orang yang dapat menandingiku adalah penguasa abadi kuno Yang Chen dan Dewa Abadi dari alam Dewa Abadi. Aku rasa mereka tidak akan menjadi musuhku, kata Raja Iblis dengan bangga. Dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Raja Iblis dikenal sebagai Dewa Pembunuh. Tak perlu dikatakan lagi betapa mengerikan kekuatannya. Tidak banyak orang di dunia abadi kuno yang bisa menandinginya. Karena kekuatannya, Raja Iblis begitu percaya diri. Dia tidak percaya bahwa ada orang di dunia abadi kuno yang berani menyelamatkan Feng Wuchen. Saat dia berbicara, Raja Iblis telah memadatkan kekuatan angin yang mengerikan di jarinya. Pertama, dia bisa membunuh Feng Wuchen. Kedua, dia bisa mencegah siapapun menyerangnya secara diam-diam. Berhenti, Raja Iblis, Kiyu Niu dan yang lainnya meraung saat mereka menyerang dinding tipe angin dengan ganas. Apa gunanya menindas yang lemah? Apakah kamu punya rasa malu? Jian Chou dan Ning Tian Cheng juga berteriak. Namun, ekspresi Feng Wuchen tidak berubah saat menghadapi kematian, seolah-olah dia tidak menganggap serius Raja Iblis. Sikapnya yang arogan membuat orang panik dan tidak senang. Ayah, bunuh dia, Mokian Xiao meraung saat senyum sinis muncul di wajah pucatnya. Seorang jenius yang telah memahami reinkarnasi penentang surga. Sungguh disayangkan, Raja Iblis mendesah saat kekuatan tipe angin di jarinya melesat keluar tanpa ragu-ragu. Tidak, teriak orang-orang dari keempat ras itu dengan panik. Mata mereka dipenuhi kesedihan dan keputus asaan. Tuanku, Jian Chou dan yang lainnya juga berteriak. Akan tetapi, pada saat kerumunan mulai panik dan para anggota klan Iblis mimpi buruk merasa luar biasa gembira dan puas, pemandangan berikut langsung mengejutkan semua orang. Kekuatan angin yang mengerikan milik Raja Iblis lenyap begitu dekat dengan Feng Wuchen. Apa, ekspresi Raja Iblis berubah saat matanya melebar. Klan mimpi buruk, empat klan besar, dan Jian Chou semuanya tercengang. Masing-masing dari mereka tercengang. Mereka dapat melihat dengan jelas bahwa kekuatan angin yang mengerikan milik Raja Iblis menghilang secara misterius saat mendekati Feng Wuchen. Itu benar, mereka menghilang begitu saja. Feng Wuchen tidak melawan sama sekali, juga tidak menghindar. Kekuatan atribut angin menghilang begitu saja. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatanku tiba-tiba menghilang? Kaisar Iblis tertegun cukup lama sebelum akhirnya sadar kembali. Ia sangat terkejut dan bingung. Leluhur, dapatkah kamu memberi tahu? Apa yang terjadi? Tanya Motuo dengan kaget. Mimpi buruk Iblis menggelengkan kepalanya dengan linglung. Aku juga tidak melihatnya. Feng Wuchen sama sekali tidak melawan. Dia tidak melakukan apapun. Serangan Raja Iblis menghilang begitu saja. Pada saat itu, kekuatan atribut angin Kaisar Iblis menghilang. Bahkan aku tidak menyadarinya. Itu terlalu cepat, kata Kiyu Niu dengan kaget. Apakah Tuan Feng menyerap kekuatan Kaisar Iblis? Tanya Ular Piton Darah dengan kaget. Sangat, sangat hebat. Bagaimana ketua tertinggi melakukannya? Tanya Jian Chou dengan mata terbelalak. Kiyu Tian tercengang dan berkata dengan tidak percaya, aku bahkan tidak tahu apa yang dilakukan supremasi. Itulah kekuatan puncak dari sembilan bintang kuno abadi. Kejadian aneh terjadi. Semua orang tidak percaya. Kaisar Iblis menatap Feng Wuchen dengan kaget dan bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Meskipun aku tidak bisa melihat kultifasimu, itu tidak mungkin lebih tinggi dari milikku. Kalau tidak, mereka tidak akan khawatir tentang keselamatanmu. Kultifasiku memang lebih rendah darimu. Sangat lemah. Tapi aku sudah mengatakan bahwa kau ingin membunuhku. Kau terlalu banyak berpikir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kau bisa mengabaikan kekuatan atribut angin. Kaisar Iblis mengerutkan kening dan menebak. Bisa dibilang begitu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Dia tidak takut mengatakannya dengan lantang. Feng Wuchen memang bisa mengabaikan kekuatan atribut angin. Hanya dia yang tahu bahwa hilangnya kekuatan atribut angin Kaisar Iblis secara aneh bukan berarti kekuatan itu telah menghilang. Kekuatan itu telah menyerah. Jika memang begitu, membunuhmu semudah membalikan telapak tanganku jika aku tidak menggunakan kekuatan atribut angin. Ucap Kaisar Iblis dingin sambil mengaktifkan energi spiritualnya. Itu tidak salah. Tapi itu tergantung pada apakah kamu cukup kuat. Mungkin kamu bisa mencoba kekuatan tersembunyimu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Masih mengabaikan energi spiritual Kaisar Iblis. Kata-kata Feng Wuchen mengguncang Kaisar Iblis. Dia bertanya dengan kaget, kamu bisa melihat kekuatan tersembunyi di tubuhku. Feng Wuchen tersenyum tipis. Kekuatan tersembunyi di tubuhmu bukan berasal dari dunia abadi kuno. Itu adalah kekuatan dari beberapa binatang purba dari dunia pangu. Kaisar Iblis terkejut karena Feng Wuchen bisa melihat ini. Sayangnya, dengan kultifasimu saat ini, kamu hanya bisa mengendalikan sedikit. Menggunakannya terlalu banyak akan menyebabkan serangan balik. Luka lama di tubuhmu disebabkan oleh penggunaan kekuatan ini terlalu banyak. Sia-sia saja jika membiarkannya di tubuhmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Saat berbicara, Feng Wuchen dengan lembut melengkungkan jarinya. Ekspresi Kaisar Iblis berubah lagi. Dia menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat iblis. Kaisar Iblis tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat melihatnya dengan mata telanjang. Seberapa mengerikan itu. Sementara Kaisar Iblis sangat terkejut, ekspresinya berubah lagi. Feng Wuchen hanya melengkungkan jarinya, dan Kaisar Iblis merasakan kekuatan tersembunyi di tubuhnya mengalir keluar tanpa perlawanan apapun. Bagaimana ini mungkin? Kau, kau bisa mengendalikan kekuatan ini. Mata Kaisar Iblis membelalak. Ia ketakutan setengah mati. Kekuatan mengerikan di tubuhnya diambil tanpa perlawanan apapun. Kaisar Iblis tidak dapat menghentikannya sama sekali. Dalam sekejap mata, bola energi berdarah muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Bola itu dipenuhi aura kekerasan dan haus darah. Bagaimana ini mungkin? Mo Yan dan Mo Tianjun tercengang. Ayah, apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan hentikan dia. Mo Kian Xiao berteriak dengan cemas. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Kaisar Iblis tidak dapat menghentikannya. Kekuatannya tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan garis keturunan binatang buas dunia pangu. Guisu, akhir-akhir ini kau telah melakukan banyak hal. Aku akan menghadiahimu kekuatan garis keturunan binatang buas dunia pangu. Feng Wuchen tersenyum. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Kekuatan garis keturunan binatang buas dunia pangu menembus wilayah jiwa angin Kaisar Iblis dan terbang langsung ke Guisu. Terima kasih, tuanku. Guisu mengucapkan terima kasih dengan hormat. Dia sangat gembira. Mo Yan dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mengabaikan wilayah jiwa angin Kaisar Iblis. Pada saat ini, keempat ras dan Jian Chou dapat melihat bahwa Kaisar Iblis tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen, apalagi membunuh Feng Wuchen. Mereka khawatir tanpa alasan. Tidak masuk akal. Kembalikan kekuatanku. Kaisar Iblis sangat marah. Wajahnya berubah saat dia menyerang Guisu. Apa? Kaisar Iblis ingin segera keluar, tetapi dia terkejut karena tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menatap Feng Wuchen dengan ngeri. Tahukah kamu mengapa aku tidak setuju untuk berhenti di sini? Karena siapapun yang menyentuh orang-orangku, tidak peduli siapapun itu, harus mati. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajahnya berubah dingin. 3108. Kamu, siapakah sebenarnya kamu? Kekuatan macam apa ini? Bagaimana kau bisa menjebakku? Kaisar Iblis menatap Feng Wuchen dengan ngeri, suaranya bergetar. Kaisar Iblis tidak dapat membayangkan cara macam apa yang telah digunakan Feng Wuchen untuk menjebaknya, seorang ahli puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia. Kamu terutama mengolah kekuatan atribut angin. Terlalu mudah bagiku untuk menjebakmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sambil berbicara, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan domen jiwa angin Kaisar Iblis lenyap dalam sekejap mata. Dinding atribut angin yang menjebaki Yuniu dan tiga patriark lainnya juga menghilang, dan luka-luka mereka langsung sembuh. Aura mengerikan mereka kembali ke puncaknya dalam sekejap mata. Ini tidak mungkin. Mata Kaisar Iblis membelalak, dan gelombang besar melonjak di dalam hatinya. Dia sangat terkejut. Tindakan Feng Wuchen mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan atribut angin milik seorang ahli puncak sembilan bintang kuno abadi yang mulia bagaikan seorang cucu di hadapan Feng Wuchen. Tidak seorang pun di Klan Boneka Iblis yang menyangka bahwa manusia pembudidaya yang tidak mencolok ini akan begitu mengerikan. Aku baru saja memberimu kesempatan, tapi kamu tidak mau. Feng Wuchen tersenyum tipis, lalu memerintahkan, basmi Klan Boneka Iblis. Bunuh tanpa ampun, Kiyuniu meraung marah, dan menatap tajam ke arah Klan Boneka Iblis yang terluka parah. Mengaum. Jutaan binatang abadi meraung lagi dan menyerang dengan ganas ke arah Klan Boneka Iblis. Kiyuniu dan Yang Mulia Abadi Kuno lainnya juga menyerang lagi. Pada saat ini, Klan Boneka Iblis dan Mo Tianjun mulai panik. Mereka mengira kemunculan Kaisar Iblis dapat membalikkan keadaan, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Kaisar Iblis akan dijebak oleh Feng Wuchen dengan begitu mudahnya. Dewa pembunuh Klan Boneka Iblis bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang di depan Feng Wuchen. Mereka telah kehilangan seluruh muka mereka. Feng Wuchen. Berhenti, teriak Kaisar Iblis dengan panik. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa perasaan, sudah terlambat. Feng Wuchen, aku bersedia tunduk padamu. Berhenti, teriak Kaisar Iblis dengan cemas. Mudah untuk menolakku, tetapi mustahil bagiku untuk memberimu kesempatan lagi. Feng Wuchen menjawab tanpa emosi. Kaisar Iblis memang sangat kuat, tetapi Feng Wuchen sama sekali tidak peduli. Sambil menatap dingin ke arah Kaisar Iblis, Feng Wuchen berkata dengan dingin, Klan Mimpi Buruk tidak boleh menyentuh orang-orangku, bahkan yang paling lemah sekalipun. Perkataan Feng Wuchen begitu sombong. Leluhur, membantu. Leluhur, penatua agung. Selamatkan aku. Keempat klan dan binatang abadi menyerang dengan ganas. Kurang dari 10 ribu anggota klan Mimpi Buruk semuanya berteriak panik. Ledakan, dentuman, dentuman. Ah. Dengan Kiyuniu dan para ahli lainnya membantai mereka, Klan Iblis Mimpi Buruk tidak mampu melawan sama sekali. Kiyuniu, wajah tua Mo Yan tampak sangat ganas. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Monster tua Mimpi Buruk, apakah kau menyesal menyerang keempat klan kami? Kiyuniu meraung marah. Seperti meteor yang jatuh, dia menyerang dengan marah ke arah Nightmare Demon di bawah. Tetua ketiga, gunakan kekuatan jiwamu untuk menyerang bocah itu. Mo Tianji meraung panik. Kekuatan jiwaku sama sekali tidak bisa melukainya. Bocah ini monster. Mo Ling tersenyum tak berdaya. Namun, dia tetap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Feng Wuchen. Kekuatan jiwa dewa abadi kuno Mo Ling sebenarnya adalah seorang alkemis. Ketika menyerang Feng Wuchen dengan ganas, tidak ada fluktuasi sama sekali. Kekuatan jiwanya langsung menghilang. Di hadapan leluhur kekuatan jiwa, kekuatan jiwa apapun tidak ada gunanya. Dia sama sekali tidak bereaksi terhadap serangan kekuatan jiwaku. Dia telah memahami reinkarnasi penentang surga. Kekuatan jiwanya jelas lebih mengerikan daripada milikku. Mo Ling panik. Bagaimana ini bisa terjadi? Mo Tianjun mulai putus asa. Monster tua mimpi buruk. Serahkan hidupmu. Kiyun Niu meraung marah. Pada saat ini, dia telah menuki ke bawah dan menyerang iblis mimpi buruk yang terluka parah tanpa ampun. Serangannya ganas dan memberikan perasaan tak terkalahkan. Jika telapak tangan ini mengenai Nightmare Demon, dia pasti akan terbunuh. Mo Tianjun menggoyangkan tubuhnya dan menghadapi Kiyun Niu dengan luka-lukanya. Ledakan. Huff. Ketika kedua telapak tangan itu bertabrakan, terdengar ledakan keras. Mo Tianjun yang terluka parah memuntahkan seteguk darah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan telapak tangan ini, luka-luka Mo Tianjun langsung memburuk. Dia tidak bisa bertahan lagi dan auranya sangat lemah. Tetua Agung. Iblis mimpi buruk terkejut. Tetua Agung, Kaisar Iblis dan Mo Kian Xiao berteriak panik. Huff. Mo Tianjun, bahkan jika kau berada di puncakmu, kau tidak akan sebanding denganku, Mo Tianjun. Karena kau mencari kematian, aku akan mengirimmu pergi. Kata Kiyun Niu dengan marah. Kekuatannya yang mengerikan meledak sekali lagi saat ia melancarkan serangan telapak tangan lainnya. Kiyun Niu, berani sekali kau. Teriak Iblis mimpi buruk dengan geram. Aku tidak berani. Kiyun Niu meraung. Aku berani membunuhmu. Kiyun Niu. Berhenti. Mo Tianji, Mo Tuo, dan yang lainnya berteriak panik saat mereka menyerang ke depan. Desir. Desir. Suan Ming Tiger, Skyspeeder, dan dua leluhur lainnya melesat dan mencegat Mo Tianji, dua tetua, dan tiga pelindung. Mereka segera melancarkan serangan. Menghadapi serangan mematikan Kiyun Niu, Mo Tianjun tidak bisa menghindar atau melawan. Leluhur, lelaki tua itu akan pergi dulu. Wajah pucat Mo Tianjun menampakkan senyum saat dia menyerah untuk melawan. Mo Tianjun, ras Iblis mimpi burukmu telah mendatangkan hal ini pada kalian. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam, kata Kiyun Niu dengan galak. Akan tetapi, saat telapak tangan Kiyun Niu hendak mengenai Mo Tianjun, tubuh Kiyun Niu bergetar hebat saat dia merasakan energi tak berbentuk yang sangat mengerikan menjebaknya. Bukan hanya Kiyun Niu, tetapi Harimau Suan Ming, Yan Hu, dan yang lainnya juga merasakan energi yang tak berbentuk dan menakutkan ini. Energi itu muncul dalam sekejap dan mengejutkan mereka. Aura penghancur yang tak tertandingi muncul entah dari mana dan menghancurkan segalanya. Apa yang sedang terjadi? Energi macam apa ini? Kiyun Niu sangat ketakutan. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Tekanan yang sangat mengerikan. Siapa dia? Harimau Suan Ming dan yang lainnya juga sangat ketakutan. Ini adalah eksistensi yang tidak dapat mereka lawan. Jian Chou berkata dengan ketakutan, Tuan, apa yang terjadi? Aura yang mengerikan. Pakar Dewa Kuno, ekspresi Feng Wu Chen sedikit berubah. Aura luar biasa ini juga langsung terdeteksi oleh Feng Wu Chen. Aura seorang ahli Dewa Kuno sangat istimewa dan Feng Wu Chen langsung dapat membedakannya. Ahli Dewa Kuno, di Istana Abadi Kuno, Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya semua terkejut dan langsung ketakutan setengah mati. Aura yang mengerikan. Siapa ini? Ini, ini adalah ahli dari alam Pangu. Mungkinkah, mungkinkah guru Mo Tian Jun telah tiba? Si Suan Ming sangat ketakutan, tubuhnya gemetar dan dia tidak bisa mengerahkan tenaga apapun. Si Tian Feng, para tetua, dan para petinggi lainnya ditekan hingga mereka lumpuh di tanah. Para ahli teratas dari berbagai golongan di dunia abadi kuno semuanya terintimidasi oleh Aura yang sangat menakutkan ini. Banyak sekali kultifator yang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke bagian terdalam dari neraka. Tuan, Mo Tian Jun terkejut pada awalnya tetapi segera menjadi gembira. 3109. Dewa kuno Suanyu. Ini adalah aura Dewa kuno Suanyu. Bukankah dia sedang tertidur lelap? Dia benar-benar terbangun. Kyun Yu cepat menebak, dan dia tidak akan pernah melupakan aura ini. Dewa kuno Suanyu. Para tetua dari keempat ras ketakutan setengah mati. Pada saat yang sama, Master Istana Hantu Dunia Bawah, Immortal Doulu, dan para ahli top lainnya dari dunia abadi kuno, serta beberapa pertapa dan kultifator keliling, juga merasa ketakutan. Dewa kuno Suanyu benar-benar telah turun. Raja Hantu Dunia Bawah sangat terkejut. Dia tiba-tiba berdiri, wajahnya yang pucat menegang. Dewa kuno Suanyu telah melanggar perjanjian, jadi Dewa Kuno Laut dalam pasti akan mengambil tindakan. Kata tetua agung dengan ketakutan. Begitu Dewa Kuno campur tangan, berbagai golongan di dunia abadi kuno akan terlibat. Tetua kedua berkata dengan ketakutan. Aura Dewa Kuno Suanyu. Itu tidak mungkin salah. Dewa Kuno Suanyu telah mengambil tindakan. Di Aula Guzun, si Suan Ming sangat yakin bahwa aura ini milik Dewa Kuno Suanyu. Dewa Kuno Suanyu benar-benar telah turun. Para petinggi Aula Guzun ketakutan. Seorang ahli Dewa Kuno, si Tian Feng tercengang. Di hadapan aura mengerikan yang tak terbayangkan ini, si Tian Feng merasa begitu tidak berarti untuk pertama kalinya. Istana Hantu Dunia Bawah. Wajah Raja Hantu Dunia Bawah pucat dan tak berdarah. Dia berkata dengan takut, Dewa Kuno Suanyu tidak ingin ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno, kan? Jika Dewa Kuno Suanyu campur tangan, itu berarti orang yang bertanggung jawab atas dunia abadi kuno. Master Istana Hantu Dunia Bawah tidak berani melanjutkan. Begitu dua Dewa Kuno campur tangan, dunia abadi kuno pasti akan hancur. Ras Naid Mare dalam bahaya, dan nyawa Naid Mare dalam bahaya. Bukan tidak mungkin Dewa Kuno Suanyu campur tangan, kata Tetua Agung dengan ketakutan. Istana Pengadilan Surgawi. Dewa Kuno Suanyu, itu benar-benar dia. Wajah kepala istana dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan, dan tubuhnya gemetar seolah-olah dia telah melihat hantu. Dewa Kuno Suanyu. Yi Suan mengerutkan kening. Siapakah Dewa Kuno Suanyu ini? Master Istana Surgawi berkata dengan ketakutan, Master Mimpi Buruk, ahli teratas dari dunia abadi kuno. Apa, Tuan Monster Tua Mimpi Buruk Iblis? Yi Suan Hun ketakutan setengah mati dan jatuh ke tanah. Para Dewa Kuno dari Laut dalam memiliki perjanjian dengan Dewa Kuno Suanyu bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan dunia abadi kuno. Namun sekarang, Dewa Kuno Suanyu telah campur tangan untuk menyelamatkan klan mimpi buruk. Apakah dia tidak takut bahwa Dewa Kuno dari Laut Dalam akan menghentikannya? Keberadaan Dewa Kuno Suanyu diketahui oleh semua ahli tertinggi dari kekuatan transcendent dunia abadi kuno. Dewa Kuno Suanyu pernah datang ke dunia abadi kuno dan bahkan bertarung dengan Dewa Kuno dari Laut Dalam. Untungnya, mereka hanya bertukar beberapa pukulan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya tak berdosa yang akan mati di dunia abadi kuno. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan energi mengerikan milik Dewa Kuno Suanyu. Keberadaan pusat kekuatan Dewa Kuno sudah cukup untuk mengalahkan mereka. Menguasai, cepat selamatkan klan mimpi buruk iblis. Kata mimpi buruk iblis dengan gembira. Dia sangat akrab dengan aura mengerikan ini. Dewa Kuno Suanyu, jika kau berani ikut campur, Dewa Kuno Laut Dalam pasti tidak akan hanya berdiri dan menonton. Kiu Niu meraum marah. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Dewa Kuno Suanyu akan ikut campur. Dewa Kuno Suanyu, jika kau berani melanggar perjanjian, Dewa Kuno Laut Dalam pasti akan menghentikanmu. Kau tidak akan bisa menyelamatkan klan mimpi buruk. Harimau kegelapan mistik juga meraum marah. Tuan mimpi buruk iblis, bukankah orang ini telah membuat perjanjian dengan Dewa Kuno dari dunia abadi kuno untuk tidak ikut campur? Feng Wuchen mengerutkan kening. Dewa Kuno dari Laut Dalam tidak akan bisa datang, terdengar suara kuno dan berwibawa. Apa, dia tidak akan bisa datang? Kiu Niu dan yang lainnya meringis. Apa maksudnya, tidak bisa datang? Apakah dia telah terbunuh? Atau ada alasan lainnya? Tetapi apapun alasannya, kata-kata Dewa Kuno Suanyu tidak diragukan lagi telah melemparkan mereka ke neraka tingkat ke-18. Berharap, berharap, berharap. Pada saat ini, Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, Tetua Agung He King, dan yang lainnya muncul. Salam, Tuan Feng, Dewa Abadi Kuno Yan Chen, Tetua Agung He King, dan yang lainnya semua membungkuk hormat kepada Feng Wuchen. Para senior, tidak perlu bersikap sopan begitu, kata Feng Wuchen ringan. Siapa Feng Wuchen? Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen sebenarnya sangat menghormatinya, pikir kaisar iblis sambil mengerutkan kening, dan ekspresinya menegang. Ini, ini tidak mungkin. Mokian Xiao menatap Feng Wuchen dengan kaget. Dia lebih suka melihat dengan salah daripada mempercayainya sebagai kebenaran. Mimpi buruk iblis, Raja Surga Iblis, dan yang lainnya juga melihat ini. Mereka terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Siapakah Feng Wuchen ini, untuk membuat Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya begitu hormat? Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen, Apakah Terjadi Sesuatu Pada Dewa Kuno Laut Dalam? Kiyuniu buru-buru bertanya sambil menatap Yang Mulia Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya. Aku tidak begitu yakin, tetapi karena Dewa Kuno Suanyu berani bergerak, itu seharusnya tidak salah. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen mengangguk dengan ekspresi serius. Kiyuniu dan yang lainnya benar-benar bingung. Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen dan yang lainnya tahu bahwa sesuatu telah terjadi di alam pangu. Banyak Dewa Kuno bergelar dan ahli Dewa Kuno terluka parah, termasuk Dewa Kuno dari Laut Dalam. Meski begitu, Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya sama sekali tidak takut. Bagaimanapun, Feng Wu Chen ada di sini. Pada saat ini, ribuan anggota klan mimpi buruk iblis yang masih hidup diselimuti oleh kekuatan mengerikan yang dengan cepat memulihkan kekuatan dan cedera mereka. Dalam waktu kurang dari satu menit, luka-luka Devil Nightmare, Devil Heaven Monarch, dan yang lainnya telah pulih hingga puncaknya, dan mereka sekali lagi dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Ini sudah berakhir. Dewa Kuno dari Laut Dalam tidak dapat datang, dan tidak ada yang dapat menghadapi Dewa Kuno Suanyu. Mimpi buruk iblis dan yang lainnya telah pulih ke kekuatan puncak mereka. Qinyu Tian berkata dengan ketakutan, keputus asaan muncul di wajahnya yang pucat. Mimpi buruk iblis dan Raja Iblis saja sudah sangat sulit dihadapi, apalagi Dewa Kuno Alam Pangu. Kata Yan Hu ketakutan, dia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatannya, apalagi bertarung. Tuan Besar, apakah kita akan hancur? Tanya Jian Chou dengan ketakutan. Aura kematian yang kuat itu terlalu nyata. Dalam menghadapi seorang ahli Dewa Kuno, wajar bagi Jian Chou dan yang lainnya untuk menunjukkan rasa takut dan putus asa. Di hadapan seorang ahli Dewa Kuno, setiap pembudidaya dunia abadi Kuno hanyalah seekor semut. Hantu kecil Yan Chen, kau tidak perlu takut. Tak seorang pun dari kalian memenuhi syarat bagi Dewa Kuno ini untuk bertindak. Dewa Kuno ini hanya datang untuk menyelamatkan murid-muridku. Dewa Kuno ini tidak akan ikut campur dalam dendam di antara kalian, suara kuno dan berwibawa itu berbicara sekali lagi. Perkataan Dewa Kuno Suanyu segera membuat keempat ras dan Jian Chou bernapas lega. Jika Dewa Kuno Suanyu tidak ikut campur, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Karena kamu tidak akan ikut campur, mengapa kamu menyelamatkan orang? Feng Wuchen bertanya dengan dingin, tidak ada rasa takut di wajahnya. Apa yang ingin dilakukan Dewa Kuno ini bukanlah urusanmu. Jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, Dewa Kuno ini akan membunuhmu, kata Dewa Kuno Suanyu dengan suara dingin. Kamu bisa mencoba. Feng Wuchen mengangkat bahu, senyum nakal tersungging di bibirnya. Huff, kau masih tidak punya hak untuk mati di tangan Dewa Kuno ini. Dewa Kuno Suanyu meraung marah. Beberapa saat kemudian, beberapa ribu anggota ras mimpi buruk iblis terbang menuju lubang hitam di langit. Tuan Feng tidak berencana menghentikan mereka. Dewa Kuno Agung Yan Chen berkata dalam hati. Dia melirik Feng Wuchen tetapi tidak mengatakan apa-apa. Feng Wuchen, Quniu, tunggu saja Dewa Kuno ini. Ras mimpi buruk iblis akan membuatmu membayar harga yang mahal, kata mimpi buruk iblis dengan kejam. 3.110 Klan Nightmare memiliki lebih dari 100 ribu orang, tetapi hanya beberapa ribu yang tersisa. Bagaimana mungkin klan Nightmare membiarkan ini terjadi? Setelah klan belalang iblis diselamatkan kali ini, mereka pasti akan kembali setelah kekuatan mereka meningkat. Feng Wuchen, lain kali kita bertemu, aku akan secara pribadi mengambil kembali kekuatan garis keturunan. Suara dingin kaisar iblis terdengar saat dia melotot ke arah Feng Wuchen. Apakah begitu? Aku akan menunggumu di dunia abadi kuno. Feng Wuchen menyeringai, tidak bermaksud menghentikannya. Feng Wuchen, aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat, 100 kali lipat. Raungan mara klan mimpi buruk datang dari kehampaan, dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, jangan membuatku menunggu terlalu lama. Tak lama kemudian, ribuan anggota klan mimpi buruk memasuki lubang hitam, dan susunan lubang hitam itu pun menghilang. Aura mengerikan klan mimpi buruk pun ikut menghilang. Dewa kuno suan yu tidak muncul dari awal hingga akhir. Perang antara klan mimpi buruk dan keempat ras telah berakhir sementara. Melihat klan mimpi buruk menghilang, Kiyunyu berpikir dengan dingin, dewa kuno suan yu tidak ikut campur. Apakah menurutmu kau punya kemampuan? Tunggu sampai aku mengendalikan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat. Klan mimpi buruk tidak akan ada apa-apanya. Kekuatan garis keturunan yang ditingkatkan Feng Wuchen untuk keempat ras tersebut melampaui kekuatan garis keturunan binatang ganas kuno dari alam pangu. Hanya saja mereka membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengendalikannya. Begitu Kiyunyu mengendalikan kekuatan garis keturunan yang lebih kuat, kekuatannya pasti akan melampaui klan mimpi buruk, dan keempat ras pasti akan mampu menghancurkan klan mimpi buruk. Saat itu, dia pasti akan menjadi makhluk paling menakutkan di dunia abadi kuno. Pemimpin klan Kiyunyu, biarkan binatang abadi dari ilusi itu mundur, kata Feng Wuchen acuh tak acuh. Ya, Tuan Feng, kata Kiyunyu dengan hormat, lalu memerintahkan berbagai ras untuk memimpin binatang abadi mundur. Kempat pemimpin klan dan anggota keempat ras tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka semua pergi. Untungnya, Dewa Kunosuan Yu tidak ikut campur. Kalau tidak, kita semua akan mati, kata Ning Tian Cheng sambil menepuk dadanya. Tuhan, kemanakah mereka menghilang? Apakah mereka meninggalkan dunia abadi kuno? Kaisar perang bertanya dengan rasa ingin tahu sambil menatap Feng Wuchen. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan menyeringai ruang yang independen. Kalau begitu, klan mimpi buruk akan menyerang lagi. Jian Chou sedikit mengernyit, lalu bertanya, Tuanku, apakah Dewa Kunosuan Yu berasal dari alam pangu? Ya. Feng Wuchen menganggup dan berkata, di alam pangu, alam Dewa Kuno juga memiliki status yang menakutkan, sama seperti status alam abadi kuno. Mendesis. Jian Chou dan yang lainnya menghirup udara dingin, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Keberadaan yang mengerikan seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Kesenjangan di antara mereka terlalu besar. Mereka tidak berani membayangkan konsekuensi dari tindakan Dewa Kuno. Kemungkinan besar, seluruh alam abadi kuno akan hancur menjadi abu. Jian Chou, Kaisar pertempuran, kalian berdua kembali dulu dan terus perkuat jiwa naga kalian. Guisu, jangan sentuh energi itu untuk saat ini. Setelah kita kembali, aku akan membantu kalian menyempurnakannya dan memperkuat garis keturunan kalian. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh. Iya, tuanku yang terhormat. Jian Chou dan yang lainnya berkata dengan hormat, lalu menghilang. Setelah keempat ras dan Jian Chou pergi, Feng Wuchen menatap Dewa Kuno yang mulia Yan Chen dan yang lainnya dan tersenyum. Katakan apa yang ingin kalian katakan. Tuan Feng, mengapa anda membiarkan mereka pergi? Bukankah lebih baik menghancurkan klan mimpi buruk sekarang dan menyelamatkan dirimu dari masalah di masa depan? Pertanyaan pertama pelindung Tianhen adalah, Feng Wuchen jelas memiliki kemampuan untuk menghadapi Dewa Kuno Suanyu, jadi mengapa dia membiarkan mereka pergi? Tuan Feng, membiarkan klan mimpi buruk pergi kali ini sama saja dengan membiarkan seekor harimau kembali ke gunung, kata tetua ketiga dengan khawatir. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata dengan acuh tak acuh, karena aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku hanya bisa membiarkan mereka pergi. Yang mulia Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya terdiam. Dengan cincin Dewa Kuno bergelar yang mengerikan, mengapa dia takut kalah dari Dewa Kuno biasa? Yang mulia Dewa Kuno Yan Chen dan yang lainnya tidak akan mempercayainya bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Sambil melirik Yan Chen, Dewa Abadi Kuno, dan yang lainnya, Feng Wuchen menjelaskan, kekuatan seorang ahli Dewa Kuno sangat mengerikan, di luar imajinasi kalian. Bukankah kalian semua pernah melihat kekuatan seorang ahli Dewa Kuno? Itu bukan sesuatu yang dapat ditanggung oleh dunia Abadi Kuno. Bahkan jika ruang dunia Abadi Kuno dapat menanggungnya, siapa yang tahu berapa banyak pembudidaya yang akan mati secara tragis? Pertempuran seperti ini tidak akan ada gunanya bagi kita, jadi lebih baik kita biarkan saja mereka pergi. Lagipula, saat mereka datang lagi, belum tentu siapa yang akan mati. Siapa tahu, Dewa Kuno dari laut dalam juga akan muncul. Tuan Feng benar, kekuatan Dewa Kuno memang mengerikan. Itu karena kurangnya pertimbangan kita. Dewa Kuno yang mulia Yan Chen mengangguk. Baiklah, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali dulu. Jangan sebarkan masalah hari ini. Feng Wu Chen tersenyum dan terbang menjauh. Tuan Feng, jaga diri baik-baik. Yang mulia Dewa Kuno Yan Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat. Tuan Feng sama sekali tidak khawatir. Kamilah yang terlalu banyak berpikir. Tetua Agung Heking berkata sambil melihat sosok Feng Wu Chen yang pergi. Yan Chen menganggup dan tersenyum, jika Dewa Kuno Suan Yu tahu tentang cincin Dewa Kuno berwarna ungu, dia mungkin akan ketakutan setengah mati. Yang menakutkan dari Dewa Kuno bergelar adalah mereka bisa membunuh ahli Dewa Kuno hanya dengan satu jari. Pelindung Tianhen mencibir, untungnya, Dewa Kuno Suan Yu tidak bergerak. Kalau tidak, dia pasti akan dimakamkan di dunia abadi kuno hari ini. Ras mimpi buruk telah dikalahkan dan seharusnya tidak muncul untuk sementara waktu. Namun, Tuan Feng menggunakan samsara penentang surga dalam pertempuran hari ini. Itu mungkin telah membuat monster-monster tua itu khawatir. Kata Dewa Kuno Yang Mulia Yan Chen. Ekspresi Pelindung Tianhen berubah dan dia berkata dengan kaget, Yang Mulia Dewa Kuno, apakah Anda berbicara tentang tiga kekuatan superkuno? Bukankah mereka naik ke alam pangu? Bagaimana bisa begitu mudah untuk naik ke alam pangu? Kalau tidak, ras mimpi buruk pasti sudah bangkit sejak lama. Bahkan jika kultivasi mereka mencapai kualifikasi, mereka tidak akan mampu memicu petir surgawi dari dunia pangu. Yan Chen menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa jika mereka tahu tempat mereka. Jika tidak, yang menanti mereka adalah kematian. Tetua Agung He King tersenyum. Restoran Angin Jian Chou dan yang lainnya baru saja kembali ketika jiwa naga mengirimi mereka kabar buruk, yang membuat Jian Chou dan yang lainnya marah. Dua penguasa jiwa naga telah ditangkap oleh orang misterius. Wajah Jian Chou menjadi gelap saat dia bertanya dengan marah, siapa yang melakukannya. Seorang penguasa jiwa naga berkata dengan hormat, Tuanku, orang ini tiba-tiba muncul dan orang yang menangkap kami langsung menghilang. Kami tidak tahu siapa yang melakukannya, tetapi faksi yang berurusan dengan kami adalah faksi Kaisar Abadi dari Ibu Kota Abadi, Aula Dewa Abadi yang terbakar. Membakar Aula Dewa Abadi. Kaisar pertempuran mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, Aula Dewa Abadi pembakaran telah diam-diam memantau faksi bawahan jiwa naga kita, tetapi mereka tidak melakukan apapun. Jiwa naga kita belum melakukan apapun di Ibu Kota Abadi baru-baru ini, jadi mengapa mereka tiba-tiba bergerak. Sepertinya mereka ingin menyelidiki latar belakang jiwa naga kita, kata Ning Tian Cheng dingin. Sepertinya Aula Dewa Abadi pembakaran sudah bosan hidup. Jian Chou berkata dengan dingin, Iblis surga, segera bawa orang-orang ke Aula Dewa Abadi pembakaran dan selamatkan orang-orang jiwa naga kita. Karena mereka sudah bergerak, maka jangan biarkan jiwa naga bersikap kejam. Dimengerti, kata Iblis surga dengan hormat.